Shalom, renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 8 ayat 2-3. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Sebagian jemaah di Korintus merasa bahwa mereka telah memiliki pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud di sini berkaitan dengan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Mereka sudah memahami bahwa berhala itu sebenarnya tidak ada, sehingga kalau mereka makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, sebenarnya itu bukan merupakan sebuah masalah. Tetapi ada beberapa orang Kristen lain yang belum memiliki pengetahuan semacam itu, sehingga mereka menjadi tersandung ketika melihat ada orang Kristen yang makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Paulus melihat ini sebagai sebuah masalah. Orang-orang yang merasa telah memiliki pengetahuan itu ternyata menggunakan pengetahuan dan kebebasan mereka secara tidak bijaksana. Maka Paulus kemudian memberikan nasihat bahwa yang harus menjadi dasar dari semua tindakan orang Kristen adalah kasih. Pengetahuan tentang firman Tuhan memang penting, tetapi tanpa kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, maka pengetahuan itu tidak berguna. Nilai dari kasih itu melampaui pengetahuan. Di ayat 3 tadi dikatakan bahwa orang yang dikenal oleh Allah itu bukan orang yang sekedar tahu tentang Allah, melainkan orang yang mengasihi Allah. Mari kita belajar untuk melakukan semua tindakan kita berdasarkan kasih. Kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh karena kita mengasihi Tuhan. Semua tindakan kita kepada keluarga, kepada sesama kita harus didasarkan pada kasih. Kalaupun kita perlu menegur seseorang, mari lakukan itu dengan kasih. Sikap kita, penampilan kita, perkataan kita, bahkan seluruh hidup kita harus menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan memberkati.